Dari tiga anggota polisi yang menjadi terdakwa perkara tragedi Kanjuruhan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Kamis 16 Maret hanya menjatuhkan fonis bersalah kepada Ajun Komisaris Polisi AKP Hasdarmawan. Mantan Komandan Kompi 3 Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Jawa Timur Polda Jatim itu dijatuhi hukuman pidana penjara satu setengah tahun. AKP Hasdarmawan dinyatakan bersalah melanggar pasal 359 serta pasal 360 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Ketua Majelis Hakim Abu Ahmad Sidki Amsyah menyebut karena kelalaian dan kesalahannya menyebabkan orang lain menderita luka berat sedemikian rupa sehingga berhalangan menjalankan pencarian selama waktu tertentu. Sementara terhadap dua tersangka anggota polisi lainnya yaitu AKP Bambang Sidik Ahmadi yang saat tragedikan juruhan terjadi menjabat sebagai Kepala Satuan Samapta Kepolisian Resor Polres Malang dan Komisaris Polisi Kompol Wahyu Setiop Ranoto yang menjabat Kepala Bagian Operasi Polres Malang Majelis Hakim menyatakan tidak bersalah. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman masing-masing tiga tahun pidana penjara terhadap ketiga terdakwa anggota polisi tersebut. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan ke-satu dan dakwaan ke-dua dan dakwaan ke-tiga Jaksa Penuntut Umum tersebut. Tiga, memerintahkan agar dakwa dibebaskan dan dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Empat, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, ketujukan, dan harga serta maktabatnya. Bahwa putusan itu vispah tentu itu adalah yang harus kita syukuri. Namun terlepas dari itu semua, kami sebagai tim pengasih hukum tentu juga merasa turut di langsung kawal. Itu yang bisa terdakwanya kepada keluarga-keluarga korban. Dari kita, ada soal putusan luar-putusan bebas untuk dakwa dan putusan yang tinggal ya, 1,8 tahun, 10 tahun setengah. Justruin menjadi presiden buruk dari penegakan hukum dan HAM dalam tragedi dan curuhan. Karena dampak yang dihasilkan itu sangat luar biasa, tidak sebanding dengan hukuman yang diberikan. Tim kuasa hukum para terdakwa anggota polisi mengaku kecewa. Lantaran Majulis Hakim terhadap salah satunya memutuskan pidana penjara 1,5 tahun. Karena penyebab kematian sebanyak 135 korban dalam tragedi kanjuruhan, yang terjadi pada 1 Oktober 2022 usai pertandingan sepak bola Liga 1 antara tuan rumah Arima FC melawan Persebaya Surabaya, bukan disebabkan penembakan gas air mata. Menurut tim kuasa hukum para terdakwa, penembakan gas air mata dalam kondisi tersebut tidak melanggar undang-undang. Justru diatur peraturan Kapolri perekap. Namun kekecewaan atas putusan Majulis Hakim juga dirasakan oleh sejumlah keluarga korban yang turut hadir menyaksikan jalannya persidangan. Sementara tim jaksa penuntut umum menyatakan masih pikir-pikir atas seluruh putusan Majulis Hakim tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, Muartagan.